Proses naturalisasi tiga pemain Timnas U20 Indonesia akan dipercepat. Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali memastikan pihaknya bakal menggelar rapat bersama Komisi 3 DPR untuk membahas proses naturalisasi tiga pemain keturunan yang diproyeksikan buat Piala Dunia U22-2023. Seperti diketahui, pelatih Timnas U20 Indonesia Sintaye Yong sebelumnya telah mengajukan tiga nama pemain keturunan ke PSSI untuk dinaturalisasi. Ketiga pemain yang diharapkan bisa menambah kekuatan Timnas U20 Indonesia itu yakni Justin Hupner, Ivar Jenner, dan Rafael Struik. Sebenarnya proses naturalisasi pemain keturunan ini sudah diajukan Sintaye Yong dari tahun lalu. Akan tetapi, banyak proses yang harus dijalani. Untuk Ivar Jenner dan Justin Hupner juga telah menjalani wawancara dengan Badan Intelijen Negara, BIN, terkait naturalisasi pada tanggal 25 Oktober tahun 2022 lalu. Sementara untuk Rafael Struik sendiri sebenarnya belum melakukan wawancara dengan BIN. Namun, buat proses naturalisasi ini diharapkan bisa berlangsung bersamaan karena ketiga pemain ini ditargetkan bisa tampil di Piala Dunia U22-2023. Ajang dua tahunan tersebut bakal berlangsung pada tanggal 20 Mei hingga tanggal 11 Juni mendatang. Dengan batas waktu yang tak cukup banyak tersebut, tentu saja proses naturalisasi ini diharapkan bisa segera selesai dalam waktu dekat. Sebab Sintaye Yong juga membutuhkan pemain timnas U20 Indonesia segera lengkap. Dengan harapan ia bisa membuat skema taktik dan strategi yang bisa disiapkan untuk menghadapi Piala Dunia U22-2023 nanti. Menanggapi soal proses naturalisasi ini, Zainuddin Amali mengungkapkan kabar terbaru dari Komisi 3 DPR akan ada rapat bersama pada Selasa, tanggal 21 Maret tahun 2023. Ia mengatakan Komisi 3 bakal menggelar rapat bersama Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, serta PSSI bahas naturalisasi. Bahkan ia mengaku dari kabar yang ia terima dalam waktu dekat ini tak hanya rapat bersama Komisi 3 saja. Tetapi, demi mempercepat proses naturalisasi, Komisi 10 DPR juga segera melakukan rapat bersama. Hari Selasa rapat di Komisi 10 dan Komisi 3 itu, ujar Zainuddin Amali kepada awak media termasuk bolasport.com di kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta, Kamis, tanggal 16 Maret tahun 2023. Begitu informasi yang saya dapatkan terkait proses naturalisasi, ucapnya. Lebih lanjut, Amali menjelaskan bahwa memang Komisi 3 dan Komisi 10 ingin segera menggelar rapat bersama. Akan tetapi, untuk prosesnya tidak bisa langsung digelar bersamaan. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, itu mengatakan untuk prosesnya tetap berbeda. Beda-beda dong, tidak langsung dua komisi. Informasinya begitu, jangan dipasti-pastiin, kata Amali. Sementara itu, terkait proses naturalisasi ini memang sebelumnya masih belum jelas. Ditambah lagi belakangan ini, Justin Hupner mendapat panggilan untuk mengikuti TC Timnas U20 Belanda buat menjalani uji coba melawan Perancis. Situasi ini sebelumnya membuat geger media sosial karena proses naturalisasi Justin Hupner, Ivar Jenner, hingga Rafael Struik tak kunjung pasti dan jelas. Padahal sebenarnya ketiga nama pemain ini sudah diminta untuk dinaturalisasi sejak lama. Bahkan ketiga pemain tersebut juga sempat ikut menjalani TC Timnas U20 Indonesia. Sebelumnya mereka ikut TC Squad Garuda Nusantara di Turki dan Spanyol. Mereka juga telah ikut menjalani laga uji coba bersama Timnas U20 Indonesia saat TC di Eropa tersebut. Bahkan Rafael Struik telah mencetak satu gol debutnya bersama Timnas U20 Indonesia saat uji coba melawan Slovakia U20 di Spanyol. Setelah proses yang cukup lama tersebut, akhirnya ada titik terang. Proses naturalisasi ketiga pemain tersebut bakal dimulai dari Komisi 3 DPR pada Selasa, tanggal 21 Maret mendatang. Like, Subscribe, dan Share ya!